Hai assalamualaikum kali ini Dapur Hasika bikin cookies yang simple ini satu adonan bisa menghasilkan dua rasa jadi rasanya enak bikinnya gampang dan ini juga bisa buat ide isian toples lebaran nanti ya yang penasaran gimana aku bikinnya tonton video nya sampai selesai ya dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami yang pertama disini aku masukkan 125 gram margarin temen-temen boleh menghentinya dengan butter atau mau dimix margarin dan butter juga boleh 125 gram gula halus setengah sendok teh pasta vanilla kemudian disini aku mixer dengan kecepatan sedang saja ya ini aku pakai kecepatan tiga aku mixer sampai margarinnya ini lembut dan adonannya krimi ya setelah adonannya ini mengembang seperti ini dan margarinnya sudah lembut ini aku matikan dulu kemudian disini aku masukkan satu butir telur ini aku mixer lagi sampai tercampur rata ini aku gunakan speed tiga ya atau kecepatan sedang kalau sudah tercampur rata kemudian disini aku masukkan 10 gram susu bubuk setengah sendok teh baking powder dan ini ada 190 gram tepung terigu protein sedang aku pakai merek segitiga biru kemudian ini aku mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah yaitu aku gunakan speed satu ya aku mixer sampai tercampur rata ini sudah tercampur rata aku aduk lagi dengan menggunakan spatula dan ini kita pastikan sampai adonannya ini benar-benar tercampur rata semuanya ya oke ini setelah tercampur rata kemudian adonannya ini mau aku bagi menjadi dua bagian dan ini sudah aku bagi menjadi dua bagian yang sama ya satu bagian ini ini mau aku kasih 50 gram cokocip ya ini aku cokocip ini ada bentuk bulat dan bentuk kerucut totalnya totalnya itu 50 gram ini aku campurkan disini kalau temen-temen mau pakai satu macam saja juga boleh ya ini aku ada dua macam jadi aku campurkan saja ini aku aduk semuanya jadi satu sampai tercampur rata dan ini sudah tercampur rata kemudian disini aku sudah siapkan loyang yang sudah aku oles margarin tipis-tipis lalu ini aku bentuk saja menggunakan sendok seperti ini ya dan ini kita harus mengasih jarak karena nanti dia itu akan mengembang ya teman-teman ya jadi supaya tidak menempel satu dengan yang lainnya jadi kita beri jarak juga lumayan jauh ya kita bentuk saja dengan menggunakan sendok seperti ini kemudian ini aku beri atasnya lagi cokocip ya cokocip yang berbentuk kerucut untuk atasnya kita kasih saja topping lagi seperti ini ini sudah semuanya aku beri topping dan ini sudah siap untuk aku oven untuk satu bagian lagi ini aku beri setengah sendok teh bubuk coklat ya ini aku aduk jadi ada dua rasa ya yang tadi rasa vanilla ini aku mau bikinnya rasa coklat ini coklat bubuknya sepertinya kurang ya teman-teman ya ini aku tambahkan lagi setengah sendok teh jadi totalnya tuh satu sendok teh coklat bubuk ini aku aduk lagi sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata seperti ini kemudian ini aku beri lagi cokocip ini sekitar 50 gram ya aku aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata kemudian disini aku sudah siapkan loyang yang sudah aku oles makarin tipis-tipis lalu ini sama ya untuk yang rasa coklatnya ini aku bentuk dengan sendok seperti ini dan kita beri jarak satu dengan yang lainnya harus lumayan jauh ya karena nanti ketika di oven supaya tidak menempel kemudian ini atasnya aku beri dengan topping coklat cip lagi sama ini yang berbentuk kerujut untuk toppingnya kemudian ini aku beri almond slice yang sudah aku ancurin ya jadi supaya lebih bagus aja kalau nggak ada boleh nggak usah pakai atau diganti dengan kacang tanah juga boleh ya teman-teman ya dan ini sudah siap untuk aku oven sebelumnya disini aku sudah panaskan ovennya lalu ini aku masukkan ya jadi yang aku pakai ini yang sub 2 dan sub tengah ya sub 2 dan sub 3 mohon maaf kemudian ini aku oven kurang lebih selama 25 menit dengan api sedang cenderung ke kecil setelah 25 menit ini aku buka ya seperti ini kemudian ini aku masukkan sisa adonan yang lainnya dan hasilnya seperti ini ya teman-teman ya jadi ini kalau barusan matang ini dia akan lembek ya jadi tunggu dingin dulu baru dia akan mengeras ya sama yang coklat juga jadi kalau barusan keluar oven dia tuh masih lembek tunggu kering dulu baru bisa kita pindahkan ke sini ini aku sudah pindahkan ya aku lihatkan lagi ini yang rasa vanila dan ini yang rasa coklat mantep banget ya bawahnya juga nggak kosong ini aku cobain dulu dia berongga ya ini tandanya kering ya teman-teman ya dan ini yang sudah aku masukkan ke toples seharusnya bisa dua toples ya lumayan banyak hasilnya gimana teman-teman mudah banget kan bikinnya jadi satu resep saja kita bisa menghasilkan dua cookies seperti ini ya selamat mencoba Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh